jadi metra ini bisa berubah seperti yang kemarin yang sebelum terjadinya gempa bumi di pulau jawa metra ini dia berubah jadi mukanya bapak yawe mukanya bapak yawe lagi marah follower belum seberapa udah merasa punya fans pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rasyalif bertemu lagi dengan channel kesayangan anda channel yang mengungkap fattah, data, edukasi serta janda dan tawa sahabat rasyalif bersyukur sekali alhamdulillah kita ini menjadi umatnya rasulullah muhammad yang telah memberikan cahaya penerangan dan memindahkan kita dari kehidupan jahiliah kepada kehidupan yang terang benderang kepada kehidupan yang membuat otak kita itu cerdas sahabat rasyalif sesungguhnya dulu rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu hadir itu adalah menghapus sifat jahiliah manusia-manusia di masa lampau mereka menjadi jahiliah karena menyembah berhala seperti warga RT16 yang masih berada di era jahiliah walaupun sekarang sudah milenium mereka tetap jahiliah jahiliah itu artinya apa? kebodohan ya nyatanya begitu dan seperti video yang barusan anda lihat itu dia entah orang dari mana entah dia itu pendeta tapi saya pernah nonton videonya dulu bahwa dia ini dari Papua dan ketika dia itu live di videonya setiap kali dia live di videonya dia mengatakan bahwa dia adalah malekat Mikael Italia tidak lolos ke pilihan dunia nah sahabat Iwan Villa saya akan tunjukkan betapa mereka ini memang kaum-kaum jahal ya kaum-kaum yang bodoh kenapa? karena dua hari yang lalu sampai ke tadi malam saya itu mengunggah video tentang si Verawati nah pada saat Verawati ini mengunggah video komennya apa coba? ini sahabat Iwan Villa boleh membacanya sendiri ini salah satu komen ya saya hadirkan tiga saja biar tidak terlalu panjang ini ada tiga komen yang mengatakan begini dari Lisana Salom Ibu V sekarang saya sungguh percaya Ibu Nabi Tuhan jadi saya tidak nyipul ya saya tidak membual bahwa memang banyak sekali yang percaya bahwa Ibu V ini adalah dia ada yang mengatakan cahayanya Tuhan ada yang mengatakan Ibu V ini pendeta ada yang mengatakan Ibu Verawati ini adalah Nabi ada Nabi perempuan ya baru sekarang ini di Indonesia lagi dan kemudian ini adalah komen yang kedua Ibu V saya di Medan mendengar kesaksian Ibu jam 4 pagi tapi dogi-dogiku di halaman terus menggonggong jadi dia punya anjing dan anjingnya terus menggonggong katanya begitu nah di akhir kata dia menulisnya begini terima kasih Ibu V Nabi Allah zaman now astagfirullahaladzim sebodoh itukah menjadi umat RT 16 ya ya Allah kemudian ini ada lagi komen yang ketiga dari Tabitha Temer salam semuanya salam kasih Tuhan Yesus kalau kami berlima percaya seribu persen Ibu V jubir Tuhan apapun yang terjadi kami tidak muncul selangkah pun dan kami juga percaya seribu persen kalau aditya pribadi ketiga dalam bentuk roh kudus ya Allah ternyata memang benar orang-orang tua kita itu mengatakan bahwa atau orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa berbahagia itu tidak selalu mahal ya kita cukup berbahagia mendengar kesaksian-kesaksian dari warga RT 16 ini yang tidak selesai-selesainya mereka itu berbuat lucu dan komentarnya juga komentar-komentar yang lucu nah sahabat Tuhan Vila kita lanjutkan apa yang mau saya reaksi saat ini yaitu Malaikat Mikael turun ke bumi ya dibuli lah masa enggak pula nah sahabat Tuhan Vila Malaikat Mikael ini turun ke bumi dia membawa dua misi misi yang pertama yang dia bawa adalah menyampaikan bahwa akan ada banyak bencana yang terjadi di Jawa ya Malaikat Mikael turunnya di Papua kemudian dia itu menyampaikan misi bahwa di Jawa ini akan terjadi banyak bencana bencana alam maksudnya jadi dia pernah menyampaikan di channelnya dia katanya dia dia mengatakan bahwa sebelum terjadinya gempa bumi di Jawa kapan hari itu dia sudah pernah menyampaikan bahwa akan ada bencana yang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Yahweh nah Bapak Yahweh ini berkata melalui apa melalui jidatnya dia jadi Bapak Yahweh ini marah di jidatnya dia karena semakin banyak umat manusia di Indonesia ini yang tidak menyembah dia maka akhirnya dibuatlah bencana alam di Jawa itu tadi nah dan kemudian misi yang kedua malekat Mikael ini dia itu adalah sebagai malekat yang menjaga Ibu Ferawati ya Ibu Ferawati yang saya reaksen beberapa kali jadi dia menjaga Ibu Ferawati dan bahkan dia itu memprotes suaminya Ibu Ferawati yang tidak percaya yang tidak percaya bahwa Ibu Ferawati ini hamil karena dihamili Tuhan ini malekat Mikaelnya ini protes Allahu Akbar bagaimana videonya mari kita simak selengkapnya sahabat Tuhan Vila tahan tawar dulu sampai videonya selesai minta Bapak Ibu lihat ini kentaranya Mikael punya metranya kelihatan walaupun di tempat gelap tapi ini metranya kelihatan dalam Yesus engkau tidak mempunyai puas engkau tunduk ke bawah Tuhan Yesus Kristus engkau harus menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh jadi Bapak Ibu mengusir Iblis itu sungguh-sungguh kalau engkau muslim engkau percaya dari Isanak Mariam engkau usir dalam nama Isanak Mariam ini engkau Iblis engkau pindah kalau engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh maka Iblis itu akan menghinta dari hadapanmu sehingga Bapak Ibu teman-teman bisa beribadah Bapak Ibu lihat ini metranya kelihatan jelas metranya yang disilang itu menunjukkan bintang jadi metranya ini bisa berubah seperti yang kemarin Bapak Ibu yang terjadinya gempa bumi di Pulau Jawa metranya ini dia berubah jadi mukanya Bapak Iawe mukanya Bapak Iawe lagi marah mukanya seperti merah hati lihat di bawah sini di bawah sini itu kentara Pulau Jawa pertama kentara kentara Indonesia kentara Indonesia dia berubah jadi kentara satu pulau itu Pulau Jawa sampai saat ini Pulau Jawa masih menghadapi bencana-bencana alam nah itu jadi metranya ini dia hidup ini Bapak Ibu metranya ini dia hidup dia bisa berubah jadi hapas saja dia bisa berubah jadi salib dia bisa berubah jadi pedang roh bisa berubah jadi Tuhan Yesus pokoknya dia bisa berubah apa saja karena mempunyai puasa jadi sebenarnya manusia ini politik ini hidup ini bisa berubah jadi muka-muka manusia tapi terkadang manusia tidak mempercaya kenapa tidak percaya karena mereka tidak berpegang kepada yang namanya kebondaran firman Bapak Ibu disampaikan Bapak Yawif Mekal kalau sampaikan kepada tentang Iblis Iblis jadi Bapak Ibu Iblis Iblis ini sudah berani kadang Bapak Ibu tidur Bapak Ibu tidur Bapak Ibu akan memimpi Bapak Ibu mimpi basah mimpi basah bangun oh tiba-tiba saya tidak buat apa-apa tiba-tiba terjadi barang segini itu kan Iblis jadi sampai dia itu ngomongnya kemana-mana jadi dia itu sampai membahas orang yang mimpi basah jadi mimpi basah itu karena perbuatan Iblis katanya jangan-jangan ini malekat masih jomblo ini sampai membahas masalah mimpi basah juga segala Allah kok ada ya manusia kayak begini dan walaupun kayak begitu ya hanya seperti itu kontennya itu yang komen juga sama mereka banyak yang percaya bahwa dia ini adalah malekat Mika'el itu jomblo karena gak laku atau karma nah sahabat wanvila sampai kepada season yang terakhir dimana si malekat Mika'el ini dia itu protes kepada suaminya Ibu Ferawati yang tidak percaya bahwa Ibu Ferawati ini dihamili oleh Tuhan ya saya kadang juga berpikir ya kok ya aneh-aneh Tuhan itu milih wanita ya cantik sih boleh boleh dibilang cantik cuman kok milih yang sudah punya anak kok milih yang sudah punya suami itu masalahnya kenapa gak cari yang perawan atau janda yang belum punya anak kok kurang kerjaan anda itu Tuhan itu ngambil istri orang kan kasihan juga akhirnya si Pak siapa Hamdani atau siapa kemarin itu kan kasihan gitu loh dan kemudian saya sebetulnya kemarin itu sempat takut ya saya sempat takut yang membuat saya takut itu begini semisal saja itu anak Tuhan yang bernama Immanuel dan Maria itu betul-betul lahir dan itu diketahui oleh Hansi Promawi ini kan bahaya bisa jadi nanti Hansi Promawi itu melakukan invasi kepada bangsa Indonesia ini lah kita kalau diserangkan repot orang jangan-jangan tentara kita belum kuat menghadapi mereka gitu bahayanya kan begitu kemudian karena saking dendamnya ya dulu bangsa Romawi dikalahkan akhirnya dendam begitu tahu Tuhan lahir kembali di Indonesia nah mereka nyerang ke sini nanti Tuhannya disalip lagi nah ini kan bahaya kalau kayak begitu nah akhirnya ketakutan saya sekarang sudah terhapus kenapa karena ada malekat Mikael ini yang akan melindungi Tuhan baru itu bersama Ibu Ferawati dan si Aditya yang sebagai pribadi yang ketiga dari Tuhan nah saya juga susah menjelaskannya kalau begini nah sahabat Tuhan Vila daripada saya berbelit-belit kita simak langsung videonya yaitu Ratu Ester Ibu Maria siapakah dia dia Ibu Maria yaitu Ibu Faye Ibu Faye Hamdani adalah malekat puji-pujian yang menggantikan posisi malekat Lusibiat dari dalam kerajaan surga ingat malekat Mikael menyampaikan jika engkau memakai logika engkau tidak akan memahami rahasia-rahasia surga ini malekat puji-pujian yang menambah dari satu tombak tambah lima tombak menjadi enam tombak Lucifer atau Icarus di Tel Roma tidak akan dia bangkit akan lahir dalam dunia ini Raja Damai yaitu Immanuel dipanggil Iman dengan Maria dipanggil Mary akan segera lahir dalam dunia ini bulan Desember jikalau Isana kemarin Tuhan yang mengenapi firmannya akan mengenapi firmannya di Wayu 12 berbicara tentang perempuan perempuan itu siapa itu adalah malaikat khusus malaikat puji-puji-pujian Ratu Esther Ibu Maria Hibu Fe Amdani Laki-laki itu siapa Laki-laki itu Tuhan Yesus Kristus Naga itu berbicara Iblis kalau engkau yang menggunakan logika engkau tidak akan mengerti rahsia-rahsia yang disampaikan oleh malaikat Mikail ingat dengan puasa surga malaikat Mikail mengendalikan semua makanya lampu berkedap gedip itulah puasa surga kudus kudus Tuhan ku masuk ruang Mak 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 Kudus Kudus ここ Terima kasih Sasa 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 Sampai jumpa.